selamat menikmati selamat menikmati yang menyenangkan yang memuliakan kami-kami Allah Allah mohon doa restunya insyaallah di tempat ini akan segera kita bangun sebuah guguk pada pungkan rujat sejati salawat siri ala duni semoga saja bisa segera terwujud dan kita semua yang berada di sini bisa memuliakan saudara-saudara kita yang datang mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku gimana pun berada semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan rita dari Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kelancaran dan juga kemudahan amin ya robbal alamin setelah pembangunan sini selesai insyaallah kita nanti akan membangun yang pondok ketiga berada di gunung itu khusus menampung orang-orang gangguan jiwa atau OTGC di daerah pegunungan selamat menikmati ini dari tadi nganin emang 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 ternyata kamu adalah titisan dari Mbah Saidin muridnya Sunan Kalijaga dan kamu juga seperperluan dengan Tuhan saya dulu Mbah Subuh ya tapi jadi takdirkan untuk meninggal di tangan kamu yang menjadi kesalahannya itu apa itu tadi karena dia mengotori tempat saya seharusnya itu tempat beribadah tempat memohon bermunajah kepada sang kuasa tapi malah digunakan untuk meminta kepada setan dan saya harap jangan ada saling menyakiti maupun menerlini karena kita diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk beribadah kepada Allah bukan untuk saling menyakiti kalau ada yang salah diantara kami tolong jangan disesatkan panjang dengan beribadah kepada Allah saya pun juga beribadah kepada Allah tugas kita itu beribadah kepada Allah selamat menikmati selamat menikmati Pak Lura kamu lihat pembangunan dulu sebentar mangga alhamdulillah ini untuk cakar ayamnya besar ya mantap lumayan biar ukuran berapa ini 1 meter persegi 1 meter persegi ini itu anunya saja untuk cakar ayamnya bismillah bismillah pada 14 siap 4 lantai kuat ini ya insyaallah di sekecak ini ngopi-ngopi dulu mana kopinya rokoknya mana rokoknya belum dikasih orang berapa yang kerja ini 9 orang iya 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 saya tak lihat dulu sebentar iya selamat menikmati Allah masjid Allah masjid masjid Allah ya Allah ya jadikanlah tempat ini ya Allah menjadi tempat yang menyenangkan yang memuliakan bambu-bambu ya Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la khala wa la kuwata illa billah ama ba'ad saudara-saudaraku semuanya subscriber subreaker channel resmi pada bukan nurjajah sejati selamat siri ala duni dimanapun berada semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam bidungan Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan rezeki yang berkah barokah berlimpah bisa untuk pergi ke Mekah ke Madinah bisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah ma'adah wa rahmah amin ya robbal alamin alhamdulillah alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi oh iya diulang 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 alhamdulillah alhamdulillah di siang hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi bertatap muka walaupun hanya lewat dumai semoga kita bisa doa-doa saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran salawat-salawat saling hangking wala seikus ya Allah amin ya robbal alamin setelah-setelahku semuanya mohon doa restunya insyaallah di tempat ini akan segera kita bangun sebuah kubuk pada pokan rujat sejati salawat siri ala duni semoga saja bisa segera terwujud dan kita semua yang berada di sini bisa memuliakan saudara-saudara kita yang datang karena sangat kasihan sekali kalau ada saudara-saudara kita yang datang tidur di samping jalan tidak ada tempat istirahatnya sangat kasihan sekali semoga dengan nanti terbangunnya kubuk ini bisa menjadi tempat istirahat untuk saudara-saudara kita yang jauh-jauh datang ke tempat ini jadi di tempat pada pokan yang lama itu belum ada mussholah belum ada tempat istirahat untuk sopir-sopir belum ada tempat makan dan belum ada tempat yang layak untuk pasien-pasien yang menginap nah disini nanti akan kita bangun sebuah mussholah untuk sholat berjamaah untuk sholat tamu-tamu yang datang ada juga nanti tempat istirahat sopir-sopir yang datang ada juga nanti tempat makan untuk saudara-saudara kita yang datang dan terkhusus nanti juga ada tempat menginap untuk saudara-saudara kita yang datang karena kasihan sekali saudara-saudara kita yang datang tidak semuanya orang mampu bahkan kebanyakan yang datang itu adalah orang-orang yang tidak mampu yang bisa datang sampai ke tempat ini pun juga suatu hal yang luar biasa yang sudah bersyukur kepada Allah jangankan untuk menginap di hotel untuk sampai di tempat ini pun juga kebanyakan karena pinjam sana-sini apalagi yang jauh jadi kalau ada tempat menginap nanti tidak harus menginap di hotel maupun di tempat-tempat yang lain bisa menginap di sini mohon doanya semoga pembangunannya segera terwujud dan saya ucapkan terima kasih juga untuk bantuan pasirnya dari Kapolres Tulungagung beserta bantuan batu itu dari Pak Selamet Widodo yang kemarin memberikan bantuan saya ucapkan terima kasih semoga rezeki ini panjeningan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan itu bantuan dari Ibu Mirna yang berada di Taiwan temennya kemarin ada 50 sak kalau tidak salah saya ucapkan terima kasih terima kasih terima kasih lahan yang mau kita bangun seluas dari ujung sana itu sampai nanti ujung sana dan ini rumah saya rumah saya yang saya tempat ini akan saya hibahkan akan saya gunakan untuk pengurus pondok insya Allah dan juga untuk santri disini jadi tempat ini nanti dikhususkan untuk pondok pesantren ini nanti insya Allah saya hibahkan ini untuk pengurus yang bangunan sebelah kanan yang kediaman saya dan sebelah sini nanti rumah yang sebelah sini untuk santri dan nanti sebelah sana nanti juga akan kita bangun yang sebelah sini nanti sebelah sini kita bangun untuk penginapan terkhusus untuk penginapan pasien supaya bisa menginap di sini karena tidak semuanya orang mampu kasihan terkadang-kadang banyak yang datang itu bisa sampai ke tempat ini pun sudah perjuangan yang luar biasa pinjam sana-sini jadi kalau bisa kita meringankan Bupan Riau kita buatkan tempat terkhusus juga nanti untuk istirahat sopir-sopir beserta dengan musholanya dan nanti kita buat sebuah taman juga insyaallah sebelah sana dan lahan yang mau kita bebaskan ini sebelah sini ini juga sebelah sana sampai di ujung sana notok ke sana insyaallah nanti kalau memang ada rezeki lagi kita bebaskan yang sebelah sana belakangnya itu juga nah itu nanti khusus dibuat untuk gemblengan jadi seperti tempat saung-saung gitu yang khusus untuk menyediri nah ini luas keseluruhan ini insyaallah 500 ru luas keseluruhannya ini insyaallah nanti kita bebaskan juga yang sebelah sini insyaallah wah doanya untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan rinta dari Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kelancaran dan juga kemudahan amin ya rabbal alamin setelah pembangunan sini selesai insyaallah kita nanti akan membangun yang pondok ketiga berada di gunung itu khusus menampung orang-orang gangguan jiwa atau ODGJ di daerah pegunungan insyaallah jika waktunya senggang nanti kita main-main melihat pondok yang akan dibangun yang ketiga di gunungan insyaallah dari mana? dari galak dari galak oh iya oh yang dari itu yang mengalami gangguan jiwa itu sudah banyak perubahan masyaallah yang dulu di kerangkeng di dalam di apa namanya itu dalam bangker itu ya masyaallah iya 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 yang mengalami gangguan jiwa terus di kerangkeng dalam bangker terus saya suruh lepaskan itu ya iya karena sebenarnya orang gila itu yang sakit itu bukan badannya tapi pikirannya seharusnya pikirannya ditenangkan bukannya di apa namanya ya di kurung atau apa jipek nanti monggo assalamualaikum sehat ya bu alhamdulillah alhamdulillah barokallah sehat ya dari mana ini canjur oh iya sudah pernah kesini setahun setahun yang lalu dulu sakit apa wala disantet terus sekarang kembali lagi ajar pinter enggak di dalam ikut rukiah dulu siap gak apa-apa langsung ikut masuk aja ikut rukiah dulu assalamualaikum ibu sehat ya dari mana ini dari tenggale dari tenggale ini ada yang ngirimin batu dari material batu siap ini ada material batu yang barakallah material batu yang datang ini ada material bantuan batu yang datang ini insyaallah alhamdulillah selamat menikmati Assalamualaikum Kau di sini? Kau di Malang Assalamualaikum Tidak, aku perhatikan Tidak, tidak Kelembang kedua itu Kelembang kedua Siap Siap Tidak, tidak, tidak selamat menikmati Assalamualaikum dari mana ini Kang? dari kates ke setangan dari kates ke setangan mau ngirim batu ya? buat pondok sana? siap siapa namanya? Pak Jono siap bismillah semangat semangat batu ini ya apa fondasi ya Alhamdulillah tiap hari datang iya Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum ibu semoga di dalam ibu ibu ini dari mana? ibu ini tergoleng ibu ini tergoleng ibu sering sakit-sakit ibu sering sakit-sakit iya ibu sering sakit-sakit Ini salin Ini loh Sebeja nih loh Selamat Allah Alam Sayyidina Muhammadin Muridati Setan Ada kalau set ke Alam Sayyidina Muhammadin Muridati Muhammadin Muridati Alhamdulillah 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 Yang semuanya tergantung kepada Allah Kita hanya berikhtiar Berdoa saja Tetapi semuanya kita pasrahkan kepada Allah Apabila Hajat keinginan Panjeningan dikabulkan oleh Allah Itu semuanya atas kemuruhan Allah Kalau belum Berarti kita diminta untuk terus berdoa Sebab saya dan Panjeningan itu sama Sama-sama hamba Sama-sama wayang Yang semuanya digerakkan oleh dalam Oleh sebab itu Yang terpenting Hidup itu Ialah pasrah kepada Allah Manut kersaring kusti Kalian Saya Beritahukan ke Panjeningan semuanya Ilmu pamukas saya itu Yang pertama Tidak mikir Itu yang pertama Ilmu pamukas saya itu Yaitu tidak mikir Wis Manut mawan kersaneng kusti Panjeningan sampai di sini Juga atas kersaneng kusti Allah Maka semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika ada masalah Jangan dijadikan masalah Ketika ada persoalan Jangan dijadikan Persoalan Semuanya Yang terpenting Diikhtiarkan Dan hasilnya Nanti diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu Saya minta semuanya Diniatkan ketika datang ke sini Untuk menyambungkan Tali silatul rahmi Nanti sudah mencakup semuanya Sudah mencakup Semuanya Karena siapa yang menyambungkan Tali silatul rahmi Maka akan dijauhkan dari segala balak Dan diberikan barokah Dipanjangkan umurnya Amin Ya Rabbul Alamin Untuk semua anak-anakku Di sini Saya minta Untuk Niatnya Yaitu untuk mencari Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Apabila niatnya Untuk mencari Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Maka nanti akan Mendapatkan Apa yang Panjirangan inginkan Tetapi kalau Niatnya hanya untuk Satu tujuan Contoh Hanya untuk Kesaktian Hanya untuk Kemudahan Dijadukan Maka nantinya Tidak akan Mendapatkan Ridha Allah Tapi kalau mencari Ridha Allah Nanti insyaAllah akan Mendapatkan Semuanya Yang paling penting Manut kersanengkusti Semuanya Dipasrahkan kepada Allah Maka akan terasa Nikmat Oleh sebab itu Ketika kita ingin Manut kersanengkusti Maka Yang pertama Kita harus Mengetahui Jati diri kita Supaya tidak Goyah Tidak Wah Seperti huruf Alif Tanpa Wah Tanpa Goyah Dengan semua hal Yang diluar Dari diri kita Oleh sebab itu Di dalam mengenal Asma Allah Yang pertama adalah Alif Setelah itu Lam Lam awal Lam akhir Dan Hak Allah Oleh sebab itu Yang pertama adalah Huruf Alif Yang menandakan Bahwa diri kita Tanpa Wah Tanpa Goyah Dengan semua hal Yang diluar dari Diri kita Sudah Tidak gampang Goyah Supaya tidak Gampang Goyah Maka kita harus punya Pengendalian yang diri Supaya diri kita Tidak mudah Dikendalikan Oleh Semua hal Termasuk oleh Nafsu Lawama Supiyah Amarah Yang ada di dalam diri kita Tidak gampang marah Tidak gampang Nesuan Tidak mudah Tersinggung Tidak gampang Iri Dengan semua hal Yang ada Di luar Dari diri kita Untuk bisa mengenali Jadi diri Maka kita butuh Pengendalian diri Kita butuh Pengendalian diri Supaya Kita bisa Tahu diri Dan bisa Menempatkan diri Oleh sebab itu Santri harus bisa Mengendalikan diri Tidak mudah Dikendalikan oleh Hawa Nafsu Tidak mudah Marah Tidak mudah Jengkel Tidak mudah Dihasut Tidak mudah Iri Tidak mudah Benci kepada Temannya Oleh sebab itu Santri-santri Harus punya Pengendalian diri Oleh sebab itu Saya minta Malam Solatnya Diamalkan Puasanya Dilaksanakan InsyaAllah Amin Ya Rabbul Alamin Dan untuk semua Saudara-saudaraku Bapak Ibu Semuanya Yang berada Di sini Perlu untuk Panjirkan Ketahui Bahwa Penyakit Non-medis Itu ada Tiga Tapi Penyakit Non-medis Ini pada Akhirnya Juga Bisa Mengenai Medis Karena Ini adalah Satu Kesatuan Jadi Sebenarnya Jika ada Seseorang Yang berbicara Ini Penyakit Medis Ini Penyakit Non-medis Sebenarnya Juga Tidak Benar Tidak Sepenuhnya Benar Karena Dari Penyakit Non-medis Pada Akhirnya Pun Juga Mengenai Medis Orang Yang Gampang Marah Gampang Sedih Gampang Bingung Gampang Mas-mas Akhirnya Terkena Penyakit Setru Banyak Orang-orang Yang terkena Penyakit Mohon maaf Kanker Payudara Karena Sering Menahan Jengkel Jengkel sama suaminya Sering memendam Amarah Akhirnya terkena Penyakit Kanker Payudara Bahkan Sempat kemarin Saya diundang oleh Salah satu Profesor Itu Mengalami Penyakit Jantung Mengalami Penyakit Jantung Terus saya Tanyakan Apa Panjeningan Itu Sering Jengkel Sama istri Apa Sampai Itu Sering Menahan Emosi Enjir Terus saya Panggil Istrinya Ibu Monggo Bapaknya Diajak Ngomong Kira-kira Yang gak Pas Di mana Bapak Kalau ada Yang gak Pas Diomongkan Aja Terus Nanti Berusaha Untuk Memperbaiki Ketidakbaikannya Di mana Supaya Enggak Memendam Amarah Enggak Memendam Rasa Jengkel Nanti Kalaupun Diobati Dengan Berbagai Macam Obat Apapun Kalau Masih Ada Ganjalan Di dalam Hati Sering Menahan Marah Sering Menahan Emosi Pada Akhirnya Menjadi Beban Dan Menjadi Penyakit Di dalam Dirinya Nah Penyakit Inilah Disebut Dengan Penyakit Ketempelan Nah Penyakit Ketempelan Itu Ada Tiga Hal Penyebabnya Ada Yang Karena Ada Yang Karena Nasab Ada Juga Yang Karena Maksiat Oleh Sebab Itu Penyakit Medis Maupun Non Medis Ini Sebenarnya Satu Kesatuan Jadi Banyak Sekali Penyakit Penyakit Yang Ditimbulkan Oleh Ketempelan Ini Tadi Saya Jelaskan Bahwa Penyakit Non Medis Itu Ada Tiga Yang Pertama Karena Ain Ain Itu Pujian Yang Tidak Menyertakan Asma Allah Jadi Jaman Itu Kita Tidak Usah Senang Dipuji Sebab Segala Puji Hanya Bagi Allah Pujian Yang Tidak Menyertakan Asma Allah Ini Nanti Malah Menimbulkan Penyakit Kan Dari Dulu Kita Sudah Sering Dikasih Tahu Sama Orang Tua Kita Kalau Anak Senang Makan Jangan Diomong Nanti Kalau Diomong Besoknya Tidak Doyan Makan Kan Sering Kaya Gitu Kalau Anak Lagi Gemuk Badannya Jangan Diomong Kan Gitu Nah Pujian Yang Tidak Menyertakan Asma Allah Inilah Bisa Menyebabkan Penyakit Ain Sedangkan Sekarang Ini Banyak Sekali Orang Yang Senang Dipuji Foto Selfie Sana Sini Kan Gitu Ini Bahaya Bisa Menyebabkan Penyakit Ain Yang Kedua Penyakit Karena Ketempelan Penyakit Karena Ketempelan Ini Iya Kenapa Kalau Penyakit Karena Ketempelan Ini Bisa Dikarenakan Tempat Nasab Dan Juga Masih Ini Ketempelan Nasab Contoh Dari Orang Tuanya Menurun Ke Anak Mungkin Orang Tuanya Dulu Atau Mbahnya Punya Penyakit Gangguan Jiwa Itu Bisa Nanti Anaknya Ada Yang Atau Keturunannya Ada Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Nah Ini Ini Perlu Untuk Diputuskan Yang Kedua Mungkin Secara Tohiriyah Genetiknya Sudah Bisa Menurun Seperti Contoh Penyakit Gula Darah Dan Sebagainya Itu Karena Nasab Bisa Juga Karena Tempat Maupun Karena Masih Masih Yang Ketiga Penyakit Karena Si Sihir Jadi Ketempelan Penyakit Ketempelan Menempel Karena Kesalahan Sendiri Tetapi Kalau Sihir Ini Kesalahan Karena Dilakukan Oleh Orang Lain Atau Gangguan Yang Diakibatkan Oleh Orang Lain Mungkin Sedikit Penjelasan Dari Saya Ini Bisa Diterima Dan Mohon Maaf Besok Kita Bisa Sambungkan Lagi Karena Kita Nanti Malam Ada Undangan Di Mana Sayang Di Jawa Tengah Nanti Malam Kita Ke Kepati Ada Saudara Kita Yang Benar Benar Membutuhkan Dan Kita Nanti Malam Mau Berangkat Untuk Mendoakan Yang Jelas Untuk Semua Saudara Saudaraku Perlu Saya Tegaskan Bahwa Di Tempat Ini Tidak Ada Yang Namanya Biaya Pendaftaran Tidak Ada Biaya Konsultasi Dan Tidak Ada Biaya Rukiah Perlu Saya Tegaskan Sekali Lagi Untuk Semua Saudara Saudaraku Bahwa Tidak Ada Biaya Pendaftaran Tidak Ada Biaya Konsultasi Dan Tidak Ada Biaya Rukiah Kenapa Tidak Saya Berikan Biaya Pendaftaran Supaya Yang Tidak Mampu Juga Bisa Kita Layani Dan Yang Belum Diberikan Kesembuhan Oleh Allah Bisa Ikut Rukiah Terus Menerus Karena Ada Beberapa Penyakit Yang Harus Ikut Rukiah 7 Kali Ada Yang Harus Ikut Terapi 41 Kali Dan Lain Sebagainya Bahkan Saya Di Pondok Pesantren Ada Yang Sampai 5 Tahun Nah Ini Kalau Setiap Hari Daftar Harus Pakai Uang Uang Dari Siapa Karena Tidak Semuanya Orang Mampu Dan Saya Sangat Menginginkan Panjendengan Yang Berobat Kesini Bisa Ikut Rukiah Setiap Hari Karena Rukiah Itu Untuk Menenangkan Bukan Untuk Membuat Seorang Menjadi Kerasukan Seseorang Yang Ikut Rukiah Di Dalam Hatinya Bisa Tumbuh Rasa Cinta Kepada Sebab Itu Saya Pengen Panjendengan Ikut Rukiah Terus Menerus Ada Yang Setelah Penanganan Khusus Maupun Yang Melakukan Sedekah Khusus Ikut Rukiah 7 kali 41 kali Silahkan Yang Tidak Pun Juga Tidak Apa Apa Saya Ingin Tetap Semuanya Ikut Rukiah Oleh Sebab Itu Saya Senang Kalau Panjendengan Terus Datang Kesini Jangan Sampai Panjendengan Merasa Saya Kok Enggak Enak Masa Setiap Hari Ikut Rukiah Setiap Hari Konsultasi Setiap Hari Saya Diterapi Malah Saya Enggak Senang Kalau Sampai Enggak Mau Ikut Rukiah Enggak Mau Ikut Terapi Kalau Pengen Sembuh Harus Niat Bagaimana Jangan Mau Sembuh Kalau Jangan Sendiri Tidak Niat Oleh Sebab Itu Saya Tegaskan Panjendengan Semuanya Silahkan Datang Setiap Hari Kesini Setiap Hari Ikut Rukiah Dan Tidak Ada Biaya Pendaftaran Kalau Ada Siap Apun Yang Minta Biaya Rukiah Minta Biaya Pendaftaran Silahkan Lapor Ke Saya Nanti Saya Panggil Siapa Yang Meminta Uang Tersebut Dan Kita Kembalikan Uangnya Semoga Saja Panjendengan Semuanya Jangan Sampai Tertipu Oleh Oknum Yang Mengatas Namakan Padepokan Baik Yang Ada Di Dalam Maupun Yang Berada Di Luar Kalau Ada Apa-apa Tolong Disampaikan Ke Saya Supaya Ini Juga Untuk Kebaikan Kita Semuanya Amin Silahkan Berdiri Bagi Saudara-saudaraku Yang Mampu Berdiri Bagi Yang Tidak Mampu Silahkan Jujuk Saja Tidak Apa-apa Dan Tolong Diberikan Air Minum Tantong Keresek Allah 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdul Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Dengan izinmu, dengan ridhamu, dengan kalimat La ilaha illallah muhammadur rasulullah Tudukan makhluk ini Innahumin soleman wa innahu bismillahirrahmanirrahim La khulawala kuwata illa billahi lantib Innahumin soleman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Innahumin soleman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Rahayu 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 Injil Assalamualaikum 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 Dari mana ini Kenapa panjang dengan beradaan di sini Panjang dengan saya lihat bukan dari golongan Ampar Tetapi sampai ini dari golongan Abdul Jumut Kenapa panjang dengan beradaan di tempat ini Ini tempat saya Saya Om yang jimbi Panjang dengan om yang jimbi Ya Beberapa bulan Kamu pernah ke tempat saya Sekarang saya baru tahu Ternyata kamu Ternyata kamu adalah titisan Dari Mbah Saidin Muridnya Sunan Kalijaga Dan kamu juga Seperkeluan Dengan Tuhan saya dulu Mbah Subuh Mbah Subuh Kishupah Ya Apa yang bisa saya bantu Untuk tak bagi Kemarin Sebelum Juru Kunci itu meninggal Saya sudah berpesan kepada dia Untuk menemui Panjang dengan Dia meninggal Karena ulanya sendiri Sering saya mengatakan Jangan mengotori tempat ini Karena itu tempat suci Tempat beribadah Tempat bermungajah Kepada sang kuasa Bukan untuk menyembah setan Dan menyesatkan semua manusia Yang ingin sugi Ingin kaya Tapi dunia menggelapkan Otaknya Menggelapkan pikirannya Untuk mendapatkan kekayaan Untuk mendapatkan uang Tempat yang suci itu Dia kotori Meninggalnya dia Itu sebagai peringatan Bahkan dia Sebelum dia Itu sudah ada berapa Juru Kunci Yang merangkat aturan Yang ada di tempat sana Mereka juga Meninggal Mereka ingin menjual Tempat itu Saya tidak terima Bukankah hidup dan mati Seseorang itu di tangan Allah Bukan di tangan Panjenengan Ini bukannya suatu bentuk Kekeliruan juga Seseorang meninggal Itu semuanya ada Takdir Allah Kedratullah Allah Bukan Panjenengan Benar Tapi jadi takdirkan untuk meninggal Di tangan kami Yang menjadi Kesalahannya itu apa Itu tadi Karena dia mengotori Tempat saya Seharusnya Itu tempat beribadah Tempat memohon Bermungajah kepada sang kuasa Tapi malah digunakan Untuk meminta kepada setan Seharusnya kalau memang salah Ya diberitahu Bukannya Malah dijelakakan Saya sudah sering Menasehatinya Bahkan Waktu Panjenengan Kesana Saya sudah memperingatinya Tapi dunia Menggelapi pikirannya Mau tidak mau Saya turun tangan Biar nanti Yang merawat Atau jurukunci berikutnya Lebih memuliakan Tempat saya Terus Apa yang akan dilakukan Yang bisa saya lakukan Untuk kedepannya ini Baiklah Saya kemari Karena saya tahu Bahwa penjenengan itu Titisan dari Mbah Sariden Kurunya Sunan Kalijaga Beliau berkuruh Ke Sunan Kalijaga Sama seperti Kisupo Atau Mbah Supo Hanya jenengan Yang bisa saya temui Yang bisa meneruskan Ucapan saya Karena tidak ada orang Seperti penjenengan Yang pekak batinnya Yang memiliki hati nurani Seperti manusia-manusia lainnya Yang terlenakan dunia Saran saya Yang jenengan harus lakukan Nanti penjenengan harus ke sana Insya Allah Terus apa sebaiknya yang dilakukan Juru kunci ke depannya Untuk yang menginjir ini Untuk juru kunci ke depannya Tempat yang suci itu harus disucikan Jangan disalahgunakan Jangan disalahgunakan Untuk menyesatkan manusia Itu simbol dari Chris Om Yang Jimpe Anak kecil Kiri kanan itu menakan Manusia Manusia itu ketika lahir Tidak mempunyai apa-apa Kosong tanpa dosa Lambang dari kapas Dan padi itu Lambangkan Harus kerja keras Lambang dari baringin itu adalah Menaungi Berwelasasi terhadap manusia Dan yang terakhir Itu adalah Junjung derajat Jadi Jika manusia Ingin mulia hidupnya Ingin tinggi derajatnya Jangan lupa untuk Berusaha Berdoa Maka dia akan tinggi derajatnya Insya Allah Insya Allah Insya Allah Saya lihat panjeningan ini kan Dari bangsa jin Kenapa panjeningan Bisa berada di tempat itu Sebelum Mbah Supo Meninggal Itu sudah Berpesan kepada saya Beramanah kepada saya Itu harus saya jaga Untuk pengaklian saya terhadap beliau Karena cimpi dulu ada Karena beliau yang membabat Karena dulu Ketika beliau diperintahkan oleh Sudan Kalijaga Untuk menjadi kris Mencari kris Sengkelat Beliau tidak menemukan Akhirnya dia Bertemu dengan Prajurit saya Terjadi pertarungan yang sengit Bahkan murid saya semua kalah Prajurit saya mundur Dan memanggil saya Dan akhirnya saya Bertempur dengan beliau Bertempur dengan beliau Beberapa hari Beberapa malam Akhirnya saya tumbang Dan saya siap Menghabi Terhadap beliau Sebagai syaratnya Saya harus mencari besi Untuk dijadikan kris Dan saya menjadi Hodang dari Kris itu Untuk dibawah kembaja pahit Sebagai ganti kris Sengkelat Karena kris sengkelat Tidak bisa ditemukan Karena hilang Insya Allah Nanti akan saya Sampaikan amanahnya Kepada beliau Beliau Saya ini bukan Siapa-siapa Saya hanya manusia biasa Mohon maaf Atas semua kekeliruannya Dan saya harap Jangan ada saling Menyakiti Maupun mendalimi Karena kita Diciptakan oleh Allah Di dunia ini Untuk beribadah kepada Allah Bukan untuk saling Menyakiti Kalau ada yang salah Di antara kami Tolong Jangan disesatkan Panjangan beribadah kepada Allah Saya pun juga beribadah kepada Allah Tugas kita itu Beribadah kepada Allah Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu birabbin nas Malikin nas Bilahin nas Min syaril waswasil hunnas Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas Min al jinnati wal nas Kul a'udhu birabbin nas Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Salamu alaikum Salamu alaikum Alhamdulillah Allah Allah ini dari tadi nyanyi dari tadi nyanyi nggak capek nyanyi apa sih Waalaikumsalam cantik cantik main kesini mau apa cantik Oh sampeyan sindenya om yang cimbeh Assalamualaikum ta'alam Oh saudaramu ada empat kenapa kok sedih tadi nyanyi sekarang sedih mending joget aja pada nangis eh iya iya pamornya turun jadi sana itu memang ada dua penghuni gitu ada yang baik ada yang buruk yang buruk itu baru-baru datangnya baru-baru gitu yang aslinya kamu sama tadi tadi sampe rombongan kesini mau mana dupanya dupanya mana iya 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 sebentar sebentar itu yang belakang bacain salawat tiga kali tahan nafas abadah oke awe ada mmm a ini yang pinter mas aku sini 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 ini dukunjaranan ini yang pinterin Cepet dan ya guys hendeng berdua, tidak apa-apa ini sama belga saya itu tidak bisa joget belian joget dulu, baru mau pulang joget dulu yatul itu diaAPA apa apanya di sawar tapi dia minta goyang mas Agus iya sama-sama pinter gitu teng-tong 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 kamu yang namanya siapa? ini sindya jimbe yuk pencegah salawat udah lama gitu disawar mas Agus nanti biar pulang dupo arum gondo arum bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim dia butuh makan sama dia pemakanannya itu gondok-gondokan ampuan-ampuan itu kita nggak harus fanatik bahwa jangan ngasih apa-apa itu sama mahluk Allah tidak apa-apa mereka bangsa jin muslim bawa masuk sini apa lagi itu pasien dari mana sini 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 tarik sini tarik sini bawah sini siapa aku nampak-nampak gue mau ampunnya enak aku ampun, ampun gue, aku ampun, aku rasa ngejeni hati pecahiki ngelosara pecahiki aku ngejeni hati gue, ampun gue, aku dikongkon gue, aku dikongkon gue eh kamu berani sama saya, kamu berani sama saya kamu eh pecahiki aku ngejeni hati gue, jangan ngambil tumbal mbaknya ini kamu wah, saya enggak ngambil tumbal gue ini tumbalnya pecahiki aku ngejeni hati gue, aku ngejeni hati gue, ayo kamu berani sama saya aku, ayo kamu berani dari saya kamu kamu berani sama saya jangan ganggu mbaknya ini jangan ganggu mbaknya ini jangan ganggu mbaknya ini kamu saya bakar kamu jangan takut sama saya takut sama Allah jangan takut sama saya cintamu, cintamu tak tangan cinta, cinta tepas kini ganti pegangin tarik nafas tarik nafas baca Allah sebut Allah sebut Allah sebut Allah dilawan dilawan, jangan dituruti dilawan dilawan, sampai itu kuat sampai itu kuat sampai itu bukan makhluk yang lemah sampai itu makhluk yang sempurna dilawan, jangan dituruti dilawan dilawan tidak ada siapapun yang bisa mengambil saya saya itu adalah hamba Allah yang paling sempurna saya itu khalifah jin itu hanya makhluk yang lemah dia tidak punya jisim tidak punya tubuh hanya bersifat angin kita yang punya tubuh jangan mau dikendalikan dilawan dilawan kita itu bukan makhluk yang lemah yang lemah itu jin kalau kita merasa lemah sampai jinnya kuat kalau kita hanya kuat jinnya nanti yang lemah untuk yang lain ikuti saya berdiri yang lain berdiri yang mampu berdiri jadi jangan takut sama jin jangan takut sama jin tapi kita tidak boleh sombong tapi jangan takut kalau kita takut jinnya kuat kalau kita hanya kuat jinnya takut dan yang paling penting lagi perlu saya beritahu kejadian dengan semuanya dilawan dilawan baca Allah wakbar jangan mau jangan mau jadikan tumbal sampai gila nanti suami sampai direbut orang dan harus yakin sampai sehat saya kasih tahu ilmu pamungka saya kejadian dengan semuanya saya kasih tahu ilmu pamungka saya saya melawan sandret saya persilahkan siapapun yang punya sandret untuk nyandret saya bukan karena saya itu punya ilmu yang begini begitu amalin ini amalin itu bukan yang menjadi patokan saya bahwa selama kita berpegang teguh kepada tali Allah maka tidak akan ada satu apapun yang mampu menyakiti diri kita walaupun semua makhluk yang ada di dunia ini berniat untuk menghancurkan kita selama Allah menjaga kita maka kita akan tetap selamat walaupun seluruh manusia seluruh makhluk yang ada di dunia ini berniat untuk membunuh kita selama Allah masih menginginkan kita hidup maka kita akan tetap hidup walaupun seluruh manusia berusaha untuk menjelek-jelekkan kita selama Allah tetap ingin kita terlihat bagus maka selama itu juga kita bagus maka jangan pernah risau dengan perbuatan orang lain jangan pernah risau dengan apapun selama kita berpegang teguh kepada tali Allah yang terpenting ketika kita ingin bisa melawan syaitan jin yang penting jalan masuknya jin ke dalam diri kita jangan sampai ada yang pertama marah al-gotob yang kedua dan yang ketiga adalah sedih karena jalan masuknya jin ke dalam diri kita yang pertama adalah marah yang kedua adalah bingung atau was-was yang ketiga adalah sedih ini adalah jalan masuknya jin jadi kalau Pak Jiningan pengen terhindar dari gangguan sihir tenung teluh dan gangguan jin yang lainnya jangan ada jalan masuknya yaitu marah sedih dan juga was-was oleh sebab itu supaya tidak gampang sedih tidak gampang was-was tidak gampang bingung hati kita harus senang lalu bagaimana supaya senang kita harus bersyukur kepada Allah bagaimana supaya kita bersyukur kepada Allah kita harus ingat kepada Allah lalu bagaimana supaya kita ingat kepada Allah kita harus berjikir selalu berjikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala mongga untuk semua saudaraku ikuti bacaan yang saya baca yang pertama yakin kita itu ada karena diadakan oleh Allah kita itu hidup dihidupkan oleh Allah dan kita itu sehat karena disehatkan oleh Allah yang kedua tanamkan dalam hati panjir dengan dengarkan ini matanya terpecam dengarkan kembali ke hitah bahwa Al-Quran itu adalah sifat Al-Quran itu adalah obat obat penyakit dohir maupun batin bukan hanya gangguan-gangguan jin bahkan penyakit-penyakit seperti penyakit kanker penyakit apapun yang bersifat dohir obatnya adalah Al-Quran kembali ke hitah bahwa Al-Quran itu adalah obat bacaan yang saya baca sampai yang merasakan di dalam hati dan mengalir ke seluruh tubuh membersihkan semua gangguan ikatan penyakit yang ada di dalam diri baca dengan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadinin nurizati wa sirisari fi sairil asma'i sebut nama orang tua ibu bapak baca Al-Fatihah sebut dalam hati sedulur batin anak batin nama diri sendiri baca Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma sallim Ustazikum sarat al-ladina alhamdulillah wa sifati wa sifati wa sifati wa sifati wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya Allah ya rahman ya rahim saya memohon ridho dan maunahmu ya Allah apabila di dalam diri saya ada gangguan ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, keluarga saya dan usaha saya saya memohon ya Allah dengan izin dan ridamu dengan kalimat la ilaha illallah muhammadu rasulullah hilangkanlah ya Allah semua gangguan ikatan penyakit yang mengganggu yang mengikat di dalam diri keluarga dan usaha saya inna ma amruhu idha arada syai'an ayyakulalahukun faya'kun kunfaya'kun kunfaya'kun wa subhanaladhi piyadihi malakutukul lisewailahi turja'un Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah muhammadu rasulullah saya perintahkan semua gangguan ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudara-saudara kuindu keluar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar similarly keep uuf hilangkan bang kau aaah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton